Berada di usia produktif, Parseila Gisya harus menelan pil pahit saat namanya terdegradasi sebagai atlet pelatnas PBSI sejak 2021 lalu bersama partnernya Akbar Bintang Cahyono. Ia bersama pembulu tangkis ganda campuran yang berperingkat lebih tinggi seperti Preven Jordan, Melati Deva Octavianti, dan Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya dicorek dari atlet pelatnas karena dinilai sudah tak dapat berkembang lagi, serta adanya proses regenerasi. Padahal Marseille Gisya adalah salah satu atlet populer di kalangan penonton. Selain berbakat, Marseille yang juga dikenal memiliki paras penawan yang bikin pertandingan makin asik untuk dipantengi. Yuk cari tahu lebih jauh sosok pemilik tinggi badan 171 cm ini lebih jauh pada konten eksklusif hari ini. Pembulu tangkis dengan rupa menawan ini memiliki nama lengkap Marseille Gisya Islami. Gisya, sapaan akrabnya, adalah daerah asal Jawa Timur atau tepatnya berasal dari daerah Blitar. Kini berusia 25 tahun, Gisya lahir pada 25 Maret 1997 silap. Selain bermain di sektor ganda campuran yang kini digelutinya, Marseille Gisya Islami juga berpengalaman bermain di sektor ganda putri. Di akun Instagramnya yang diikuti lebih dari 28.000 followers, Gisya kerap memposting unggahan sadirinya tengah bertanding atau sadirinya berfoto dengan raihan mendali kemenangan bersama partnernya. Tak hanya itu, di akun sosmednya ia juga kerap membagikan foto santai bersama rekan ataupun seniornya dan juga bernostalgia dengan foto lawas dirinya dan potret masa lalu keluarganya. Bermain dengan tangan kanan, penyukaan Susi dan Mie ini juga doen traveling dan fotografi di selarehat pelatihan dan jadwal turnamen. Gisya mulai bergabung dengan klub bulu tangkis PB Jarum di tahun 2013. Seperti diketahui, PB Jarum merupakan salah satu penghasil pemain bulu tangkis Indonesia yang berkualitas dan bisa meraih gelar-gelar bulu tangkis bergensi di dunia. Semisal, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Mohamed Ahsan, Tonto Wiyahya, hingga Lewis Wiking. Sejak terjun di badminton junior, Gisya telah mengumpulkan banyak mendali di sektor ganda putri. Bersama mitra dua juniornya, Ramadhani Hastianti Putri, beberapa di antaranya adalah berhasil meraih mendali emas di Chinese Taipei Open, Singapore International, Vietnam Open, dan banyak lagi. Pada dua tahun pertama di PB Jarum, wanita 25 tahun itu memang difokuskan bermain di kelas ganda putri. Tetapi sejak 2016, saat ia berada di pelatnas, Gisya lebih sering diturunkan di kategori ganda campuran bersama reken steamnya Alfian Eko Prasetya. Selain dengan Alfian Eko Prasetya, ia juga kerap berduet dengan Yantoni Edi Saputra, Ramdhani Hastianti Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, hingga Rehan Naoval. Di tahun 2022 ini, Gisya fokus bermain di lini ganda campuran bersama Akbar Bintang Cahyono. Selain dikenal dengan kiprahnya sebagai pembelut tangkis cantik dan berprestasi, pada tahun 2020 lalu, dawal Gisya dan pacarnya Reza Pahlevi sempat viral di TikTok. Karena cara bertengkar tak lazim via mbanking, yang tak biasa dan sulit terfikirkan. Kreatif sekaligus bikin senyum-senyum. Bukannya jadi sarana transfer dan pembayaran. Aneh binyata, pasangan ini malah bertengkar lewat mbanking. Gisya pasangan bertengkar via mbanking itu viral setelah diunggah oleh akun TikTok ad Marcella Gisya. Gisya mengungkapkan saat berselisih masalah duit dengan Reza, ia memblokir nomor WhatsApp sang kekasih, yang juga merupakan atlet belut tangkis. Tak kehilangan akal, saat Reza mentransfer duit via mbanking, ia menulis pesan chat di berita mutasi rekening. Karena kesal, Gisya mentransfer balik uang tersebut sambil menulis pesan balik pada Reza. Gisya tak menyangka kisahnya itu akhirnya viral. Ia mengungkapkan alasannya mengunggah kisahnya bertengkar dengan kekasih ke TikTok. Dia mengaku hanya sekedar lucu-lucuan, walaupun sang pacar awalnya sempat kesal juga karena viral. Walaupun begitu, saat ini hubungan keduanya baik-baik saja. Sudah menorehkan sejumlah pencapaian internasional sejak usia 17 tahun. Berikut sejumlah prestasi terbarunya yang diregisjak dalam kurun 4 tahun terakhir. Antara lain, Semi-finalis Orleans Master 2018 Trainer Up Vietnam Open 2018 Juara BWF World Tour Super 300 Chenis Taipei Open 2018 Semi-finalis Set Modi Championship 2018 Dan juara Finish Open 2018 Serta, pada PON Papua 2021 lalu, Gisya yang mewakili Provinsi Jawa Timur sukses mencetak hatrik dengan meraih 3 emas sekaligus masing-masing untuk kategori ganda putri, ganda campuran, dan beregu putri. Menurut catatan BWF, sepanjang karir profesionalnya hingga turnamen trainer yang diikuti, Satio Group Australian Open 2022 yang berlangsung pada 15 hingga 22 November 2022 lalu, Gisya sudah bermain pada 238 babak pertandingan ganda putri, bau pun campuran. Dari total tersebut, ia meraih kemenangan pada 149 babak dan kalah pada 89 etape pertandingan lainnya. Tahun 2022 ini saja, ia telah berjubahku hingga 28 kali dengan 17 kemenangan. Bersama Akbar, hingga akhir November 2022, Gisya berada di peringkat 55 dunia versi BWF. Pada 2019, wanita yang hobi fotografi ini pernah meraih ranking tertinggi di peringkat 23 versi BWF bersama Alfian Eko Prasetya. Selama mengikuti turnamen BWF tahun ini, Gisya sudah mengumpulkan hadiah uang tunai sekurangnya 43 juta rupiah dengan total keseluruhan selama berkarir mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Pendapatan tersebut belum termasuk hadiah dari sponsor, maupun bonus dari pemerintah dan pihak swasta. Selain itu, persona kecantikan Gisya membuat dirinya juga kerap menjadi endorser sejumlah produk, mulai dari produk kesehatan hingga kecantikan. Belakangan, ia juga diketahui menjadi brand ambasador dari sebuah event organizer di bidang olahraga, pro-export. Punya hobi traveling, Gisya juga menikmati sesi berfoto yang kemudian diunggahnya di akun Instagram pribadinya. Alhasil, persona wanita 25 tahun itu saat di lapangan makin terlihat paripurna dengan poso memukau di sejumlah spot Instagram Mable di luar lapangan. Saat pesiar ke Bali misalnya, wanita asal belitar itu terlihat mempesona dan keibuan kalau mengenakan kebayang merah barun. Netizen pun membanciri komentarnya dengan pujian dan kekaguman. Pada unggah lain, ia tampil kasual di garamu digerai. Senyumnya yang manis, terlihat makin menyujukan warga net, berkat latar pepohonan pinus yang terasa adem di belakang sana. Di foto terakhir, Gisya tampak menikmati liburan musim semi di kota Paris. Dika rambut tergerai dan mengenakan outer yang hangat, ia mengabadikan diri tak jauh dari bangunan ikonik piramida museum lover. Dah guys, gimana nih menurut kalian? Kecantikan seorang Gisya? Kira-kira mirip artis siapa ya? Ada yang tahu gak nih? 에 chị af amigo Kira-kira mirip artis siapa ya? Sekarang